Intro Sejumlah negara-negara di dunia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya lantaran melakukan invasi ke Ukraina Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022 hingga hari ini masih berlanjut Sanksi-sanksi tersebut seperti larangan investasi hingga pembekuan aset terhadap para pemimpin Rusia dan oligarki serta penolakan akses ke bandara dan wilayah udara Akses Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT juga telah dikurangi Mereka telah menjatuhkan sanksi untuk menghalangi Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina lebih lanjut Berikut daftar sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia atas invasi Ukraina Uni Eropa Dilansir dari Kompas.com Uni Eropa telah melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang mengekspor teknologi ke perusahaan pengembang teknologi dan perusahaan senjata Rusia JSC Klasinkov Selain JSC Klasinkov, terdapat beberapa perusahaan Rusia yang masuk daftar pelarangan Uni Eropa Antara lain sebagai berikut Produsen pembuat senjata Almas Anti Perusahaan Pembuat Red Perusahaan Pengembang Teknologi Pertahanan Rostec Produsen Jembatan Kapal Selam Nuklir Safe Mass Perusahaan Pembuat Kapal Dan United Sea Building Corporation Selain itu, Uni Eropa juga memblokir Internet Recess Agency Yang dinilai telah digunakan Rusia untuk mengkampanyekan informasi yang salah atas Ukraina Internet Recess Agency merupakan perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap opini publik Pada platform internet yang dikendalikan pemerintah Rusia Kemudian, Uni Eropa juga membedasi ekspor barang dan teknologi Yang bisa digunakan untuk kalangan militer dan non-militer Amerika Serikat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk membedasi penggunaan layanan dari operator seluler Rusia Restelekom Pembedasan tersebut diharapkan agar Rusia tidak lagi memperoleh pendapatan dari pasar Amerika Serikat Selain itu, Amerika Serikat melakukan pembedasan ekspor teknologi kelas tinggi Untuk pertahanan dan keamanan Rusia Hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan militer Rusia dari teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat Selanjutnya, Amerika Serikat telah membatasi dua bank terbesar Rusia Dan hampir 90 anak perusahaan lembaga keuangan di seluruh dunia pada Kamis 24 Februari 2022 Kedua perusahaan itu adalah saham gabungan publik seber Bank of Russia Dan perusahaan saham gabungan publik VT Bank Amerika Serikat bersama sekutu telah memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke SWIFT Hal ini menghalangi Rusia dari sistem keuangan global Britania Raya Perdana Menteri PM Inggris Boris Johnson mengumumkan 10 poin sanksi terhadap Rusia Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset dua bank terbesar Rusia Dan memblokir perusahaan-perusahaan Rusia untuk berbisnis di Inggris Maskapai penerbangan nasional Rusia Aeroflot Juga mendapatkan larangan terbang dan mendarat di bandara wilayah Inggris Larangan tersebut juga berlaku untuk semua jet pribadi Rusia Kanada Perdana Menteri Kanada Jastrin Tradeo Mengumumkan bahwa Kanada akan menjatuhkan sanksi baru dan berat Terhadap individu dan entitas yang dianggap bertanggung jawab atas serangan Rusia di Ukraina Pada siaran Pers 24 Februari 2022 Sanksi tersebut meliputi Pembatasan terhadap 58 individu dan entitas Rusia Termasuk bank, elit keuangan, dan keluarga mereka Sanksi terhadap anggota Dewan Keamanan Rusia Pembatasan pada 4 orang Ukraina Atas kolaborasi mereka dengan Rusia untuk mengacaukan Ukraina Kemudian Kanada melakukan pembatasan ekspor ke Rusia Dengan menghentikan izin ekspor baru dan membatalkan izin ekspor yang besar Kanada juga mendukung pemotongan beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan SWIFT Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Mengatakan akan memberikan sanksi kepada Putin dan pejabat pemerintahan Rusia lainnya Jepang juga mendukung pemotongan beberapa bank Rusia dari jaringan SWIFT Pada Jumat 25 Februari 2022 Kishida juga menghentikan ekspor barang-barang keperluan militer ke Rusia Australia Perdana Menteri Australia Kurt Marinsen Memperkenalkan gelombang pertama sanksi pada Rabu 23 Februari 2022 Sanksi tersebut berupa larangan perjalanan dan konsekuensi keuangan pada 8 anggota Dewan Keamanan Rusia Parlemen Australia juga menerapkan pembadasan investasi dengan beberapa bank Rusia Pada Sabtu 26 Februari 2022 Australia secara langsung memberikan sanksi kepada Putin Anggota Parlemen Rusia dan beberapa oligarki Selandia Baru Pernama Menteri Selandia Baru Jacinda Arden Pada Kamis 24 Februari 2022 Akan menerapkan larangan perjalanan pada pejabat pemerintahan Rusia dan pihak terkait lainnya Kemudian Selandia Baru akan melakukan larangan ekspor ke militer Rusia Dan menghentikan konsultasi antara kementerian luar negeri Rusia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya